Bupati Sidrap harus dimasak, memantau langsung rapat pleno penetapan bakal calon bupati dan wakil bupati Sidrap di depan kantor KPU Sidrap, Jalan Gen. Sudirman, Kecamatan Marita Ngai, Kabupaten Sidrap, Senin kemarin. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Sidrap telah melaksanakan rapat pleno penetapan calon peserta pilkada Sidrap 2018 Senin Siang di Aula KPU Sidrap, Jalan Resang, Kecamatan Marita Ngai, Kabupaten Sidrap. Dalam rapat pleno terbuka ini dihadiri oleh LO dan pasangan calon yang sudah mendaksar. Tampang hadir pasangan Fatma, pasangan Ikrar, pasangan Doamu, dan untuk pasangan Solusi hanya mengirimkan LO-nya. Dalam hasil penetapan calon dinyatakan bakal calon atau balon bupati dan wakil bupati Sidrap itu dipastikan diikuti dua pasangan untuk bertarung pada pilkada 27 Juni 2019. Keduanya yakni Dolamando Mahmud Yusuf, Doamu, dan Fatmawati Rusdi Abdul Majid, Fatma. Keduanya memenuhi syarat untuk maju di pilkada Sidrap. Sementara itu tampak Bupati Sidrap, Rusdi Mase, memantau langsung rapat pleno penetapan calon bupati dan wakil bupati Sidrap. Di depan kantor KPU Sidrap, Jalan Jenderal Sedirman, Kecematan Maritengai, Kabupaten Sidrap. Rusdi Mase, tiba di depan KPU Sidrap, disambut Kapolres Sidrap, AKBP Ade Indrawan, beserta perwira Polres Sidrap lainnya. Rapat pleno penetapan calon peserta oleh KPU Sidrap menetapkan pasangan Dolah Mando, Mahmud Yusuf, dan Fatmawati Rusdi Abdul Majid sebagai peserta pilkada Sidrap. Rapat pleno penetapan peserta pilkada Sidrap dihadiri simpatisan calon bupati Sidrap. Aparat keamanan gabungan dari Polres Sidrap, Kodim 1420 Sidrap, Brimob Datasemen B Pelopor, Satpol PP, dan Damkar bersiaga di depan KPU Sidrap, mengamankan jalannya rapat pleno tersebut. Dari Kecematan Maritengai, Kabupaten Sidrap, Erwin Parolai melaporkan. Prabana Atin Dari Kecematan Maritengai, Kabupaten 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 Maritengai, Kabup